Kisah ini merupakan mitos atau legenda yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat itu banyak orang yang bertemu dengan sekelompok orang yang memiliki warna bola mata berwarna hitam. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sedang siap-siap untuk beraktifitas ya? Jangan lupa nih, kumpulkan semangat agar apapun yang kalian lakukan berjalan dengan baik ya. Nah, untuk menemani aktivitas pagi kalian hari ini, ragam cerita punya segudang informasi yang unik dan menarik seputar kisah-kisah misteri. Salah satunya adalah halaman Wikipedia yang paling menyeramkan. Ternyata, selain sangat bermanfaat untuk menambah referensi pada ensiklopedia digital ini, terdapat kisah-kisah yang tidak diduga. Lalu ada juga penemuan benda-benda sejarah paling misterius di dunia. Serta danau yang dianggap paling angker di dunia. Ada alasan tertentu mengapa danau menjadi tempat angker pemirsa. Dan terakhir nih, ada beberapa mitos tentang danau Toba yang terletak di Sumatera Utara yang dipercaya oleh penduduk setempat. Penasaran? Ini dia pemirsa, ragam cerita. Pemirsa, ketika mencari sebuah informasi di internet, keberadaan Wikipedia sangat membantu bukan? Halaman di ensiklopedia online ini banyak menghimpun data dari ilmu pengetahuan sampai dengan sejarah. Walaupun terkadang hanya bisa menjadi sebuah referensi saja dan masih harus memastikan kebenaran informasi tersebut. Tapi, dibalik sangat pentingnya keberadaan Wikipedia, ternyata beberapa halaman berisi hal yang menyeramkan. Gak percaya kalau ada halaman menyeramkan di Wikipedia? Ini dia pemirsa, halaman Wikipedia paling menyeramkan versi, ragam cerita. Di posisi kelima, Joyce Vincent. Di posisi kelima, halaman Wikipedia paling menyeramkan adalah halaman yang menceritakan tentang wanita Inggris bernama Joyce Vincent. Wanita ini berusia 38 tahun pemirsa. Saat ditemukan, hanya tinggal tulang oleh pekerja apartemen pada 5 Januari 2006. Sebenarnya, ia datang untuk mengambil apartemen karena masa sewa Joyce sudah habis. Saat ditemukan pemirsa, wanita yang bekerja di perusahaan akuntan ini berada di sofa dengan memegang tas belanja dan TV yang menyala. Diperkirakan dia meninggal sekitar Desember 2003 atau 3 tahun yang lalu. Pada Wikipedia juga tertulis, sulit mengetahui penyebab kematiannya karena hanya tulang yang tersisa dari jenazah Joyce. Pasti kalian penasaran kan bagaimana wanita yang memiliki teman dan keluarga bisa meninggal tanpa diketahui orang lain? Tetangga satu apartemen Joyce di London tidak mengenalnya sehingga tidak menyadari kalau dia meninggal pemirsa. Meski tercium bau busuk dari apartemen Joyce, mereka mengira adalah bau dari tempat pembuangan sampah. Sementara di dunia kerja, Joyce dikenal sering keluar dari pekerjaan karena bentrok dengan rekan kerja. Mereka pun mengira jika Joyce mengajukan pengunduran diri sehingga tidak mencarinya. Begitu pula dengan keluarganya. Joyce sudah terbiasa mengabaikan telepon dari kakak-kakaknya. Selain itu pemirsa, Joyce juga diketahui memiliki penyakit asma. Hmm, tragis ya kisah Joyce ini. Di posisi keempat, Flatwoods Monster. Lalu di urutan keempat pemirsa, ada halaman Wikipedia yang paling menyeramkan, yaitu tentang Flatwoods Monster. Tertulis, peristiwa terjadi di Flatwoods, Virginia, Amerika Serikat pada tanggal 12 September 1952, sekitar pukul 7 malam. Tiga anak laki-laki pada saat itu melihat benda terang melintasi langit dan mendarat di tanah milik petani setempat. Ketika menceritakan kepada beberapa orang, ketiga anak dan beberapa penduduk dewasa termasuk seorang penjaga bernama Eugene Lemon, kemudian mencari benda yang aneh dan mereka kira adalah UFO. Ketika menemukan cahaya merah yang berkedap-kedip, penjaga tersebut mengarahkan senter dan justru terlihat sosok sekitar tinggi 3 meter, seperti manusia dengan wajah bulat dan merah. Sosok misterius itu kemudian dilaporkan dan membuat heboh penduduk Virginia. Sampai sekarang pun, sosok tinggi besar dengan wajah merah tersebut masih menjadi misteri. Di posisi ketiga, Andorra Petrova. Ini adalah Wikipedia tentang wanita bernama Andorra Petrova yang berprofesi sebagai atlet ice skating dari Portland, Oregon. Ia memang kerap memenangkan kejuaraan tingkat nasional dan hal itu bermula dari dokumentasi misterius Wikipedianya. Suatu hari, Andorra mencari berita tentang dirinya sebelum perlombaan dimulai. Ia pun mendapati keganjilan kalau namanya di Wikipedia berhasil menjadi juara lomba Crystal Classic. Tapi anehnya ketika esok hari, ramalan Wikipedia itu menjadi kenyataan dan dia pun berhasil memenangkan perlombaan. Kejadian janggal itu terus dialaminya lebih dari 5 kali. Selalu ada pembaruan di halaman Wikipedia kalau dia akan menjadi juara. Namun suatu hari, Andorra mendapatkan namanya tidak berhasil menjadi juara di Wikipedia. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung merubah data dirinya menjadi pemenang. Namun sayang, nasibnya tidak dapat dirubah. Ia pun harus menerima kekalahan. Alhasil setelah itu banyak tulisan hinaan yang ditujukan kepada dirinya. Kesialan beruntun menimpa hidupnya. Andorra selalu mengalami kekalahan hingga ia menderita depresi berat dan berhenti menjadi atlet ice skating. Akhirnya, hidup Andorra diceritakan sangat tragis pemirsa. Tubuhnya ditemukan sudah terbujur kaku di depan laptop. Dan ada sebuah email yang dia tulis kalau sebentar lagi ia akan mati. Di posisi kedua, Mothman. Selanjutnya, di peringkat kedua, halaman Wikipedia paling mengerikan adalah kisah Mothman atau manusia dengan sayap di punggung. Keberadaan makhluk ini diakini oleh penduduk di West Virginia. Pada 12 November 1966, lima orang yang sedang menggali kuburan di area pemakaman Clenden, West Virginia mengaku melihat manusia terbang rendah dari pohon ke atas mereka. Ini merupakan kemunculan pertama Mothman yang pernah tercatat. Tak lama kemudian pada 15 November 1966, dua pasangan muda dari Point Presenet mengatakan kepada polisi melihat makhluk abu-abu besar dan matanya merah saat terkena sinar lampu mobil. Saat mengikutinya, pria dengan sayap tersebut masuk ke pabrik bekas amunisi Perang Dunia II. Beberapa hari berikutnya, banyak warga juga mengaku melihat sosok serupa hingga peristiwa runtuhnya Silver Bridge yang menewaskan 46 orang dihubungkan dengan keberadaan Mothman. Di peringkat pertama, halaman Wikipedia paling mengerikan adalah Black Eye Kisah ini merupakan mitos atau legenda yang sudah ada sejak tahun 1950-an. Saat itu, banyak orang yang bertemu dengan sekelompok orang yang memiliki warna bola mata berwarna hitam. Selain bermata hitam, mereka juga berkulit pucat. Sosok kasat mata ini membuat warga merasa terteror setelah mereka mengetuk pintu untuk meminta-minta. Tidak hanya rumah, sekelompok bermata hitam tersebut juga mengetuk pintu mobil. Namun, warga yang pernah bertemu dengannya merasa ketakutan setelah itu. Terima kasih telah menonton!